Pemirsa beredarnya surat edaran Kapolri tentang peranganan ujaran kebencian menuai reaksi warga. Surat edaran Kapolri dinilai warga memasung kebebasan berpendapat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Sekarang di zaman reformasi dan zaman setiap orang berhak untuk menyampaikan kebebasan, informasi pendapat di muka umum, itu dilindungi oleh Undang-Undang. Itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Kalau misalnya kayak gitu kan kita balik lagi dong ke eranya order baru, kan kita udah demokrasi, reformasi, apa gunanya 11-12 tahun reformasi? Kalau misalnya hal-hal seperti itu harus dilakukan lagi. Selain dengan cara hal itu, kalau di media sosial kayak gitu, asalkan tidak berlebihan. Inspeksi aturannya dikaji lagi, jadi bagaimana untuk kebebasan untuk menginspeksikan ataupun mengungkapkan bagaimana pemerintahan sekarang biar.